Satuan Reserse Narkoba dari Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus penyelahgunaan narkoba dan menangkap sebanyak 5 tersangka. Dalam konferensi pers yang diadakan di halaman Polres Cirebon Kota pada Jumat 30 Agustus 2024, Polres Cirebon Kota AKBP M. Rano Hadianto melalui Polres Cirebon Kota Kompol Rizki Adi Saputro memaparkan barang bukti yang disita oleh Polres Cirebon Kota, yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 80,07 gram yang terdiri dari 43 paket kecil siap edar, serta satu paket ukuran sedang dan obat keras terbatas dengan jumlah keseluruhan 1.050 butir. Dalam transaksi tindak pidana penyelahgunaan narkotika jenis sabu, tersangka menjual kepada pembeli dengan cara ditempel atau MAPS. Kemudian dalam transaksi obat sediaan farmasi, tersangka menjual obat sediaan farmasi secara online atau COD. Dalam hal ini tersangka dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dengan ancaman hukuman mulai dari 5 hingga 20 tahun penjara, serta denda maksimal hingga 8 miliar rupiah. Kapolres Cirebon Kota AKBPM Rano Hadianto melalui Wakapolres Cirebon Kota Kompol Rizki Adi Saputro juga menghimbau agar masyarakat untuk lebih hati-hati dalam transaksi jenis apapun, hindari narkoba dan hiduplah dengan sehat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, reporter R. Arief Martawijaya mengabarkan untuk Salira TV. Jawa Barat, reporter R. Arief Martawijaya mengabarkan